sekarang kita coba kita pilih Alvan nah maka yang tersorot dan muncul background warna merah dengan font berwarna biru hanya yang kita pilih Alvan ya kita coba lagi Erna nah ya halo teman-teman jumpa lagi di Alvan aka channel di video kali ini saya akan memberikan tutorial conditional formatting dengan validasi data apa itu jadi nanti di sini akan saya munculkan drop down list saat kita klik maka akan muncul nama-nama yang ada kolom sini ya dari nama yang kita pilih nantinya akan tersorot lah disitu misalnya saya pilih Alvan maka hanya kolom sel Alvan saja yang terpilih dengan background dan juga warna font yang bagaimana caranya ikuti tutorial ini sampai selesai di sini yang pertama nama kita akan adalah ke data ya nah ini ada data validation kalian klik kalian pilih data validation nah di sini kalian pilih list source nya kita ambil dari nama siswa kalau ini kan terlalu lama ya kalian klik saja disini lalu kalian tekan ctrl shift panah ke bawah nah akan tersorot semua ya lalu kalian pilih error alert disini kasih saja judul nama siswa error message pilih nama siswa yang akan ditampilkan Oke coba kita cek ya ini muncul drop down list nah ini ya sudah muncul nama-nama nama siswa yang kita ambil dari kolom data siswa selanjutnya kita ke home ke conditional formatting tadi saya bilang ya conditional formatting dengan validasi data validasi datanya sudah sekarang adalah conditional formatting pertama kalian harus block dulu range yang diambil klik ctrl shift panah bawah lalu kalian pilih new rule ya new rule kalian pilih yang paling bawah use of formula nah disini kita masukkan rumusnya ya sama dengan nah yang kita mau ambil adalah data nama siswa ini ya data anonsnya terletak di c2 c2 kalian tekan f4 sampai dollar nya ini di depan ya lalu sama dengan kita akan referensi nya di sel sini ya h2 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 kalian bikin absolute tekan saja f4 ya setelah itu kalian pilih format nah nanti font yang akan muncul disini kita pilih warna biru lalu fill background nya yang akan muncul warna merah oke oke sekarang kita coba kita pilih alvan nah maka yang tersorot dan muncul background warna merah dengan font berwarna biru hanya yang kita pilih alvan ya kita coba lagi kalau misalnya tadi kan kita muncul pesan error ya kita masukkan nama yang beda nah disini akan muncul pesan error yang tadi kita buat ya pilih nama siswa yang akan ditambahkan jadi memang harus sesuai dengan list daftar nama yang ada di sini tidak boleh bina nah lalu bagaimana disini selanjutnya kita akan mengambil dari data tinggi badan ya caranya sama kita masuk ke data data validasi setting pilih kalian please oh iya saya belum masukkan source nya nah ini kan tinggi badan ya kalau kita lihat tinggi badan ini kan range angkanya itu dari 150 kita alis aja ya kita short nah berarti kan yang paling rendah nilai nya itu tinggi badan 150 dan yang paling tinggi itu 158 jadi kita pilih data validasi pilih yang list nah disini kita inputkan saja 150 151 oh ini bisa koma bisa titik koma ya tergantung settingan dari komputer teman-teman 152 153 154 155 156 157 158 error disini kita inputkan namanya tinggi badan saya inputkan pilih garan jualangan pemilain pilih ini kita Zahlen jualangan angk represif oke coba kita masuk home lalu kondisional formatting new rule sama dengan kita ambil yang tinggi badannya ini ya 153 karena sini absolutnya yang kita ambil adalah yang berupa kolom yang kita kunci makanya disini dollar itu ada di tempat kalau dolarnya hanya di tengah itu berarti dikunci adalah yang baris jika dolarnya ada dua baik di depannya tengah itu data yang dikunci adalah dari kolom maupun baris seperti yang ini ya H2 ini nah ini yang dikunci adalah baik data kolom maupun baris Hai format Hai fontnya kita pilih warna Hai 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 jauh Hai backgroundnya kita pilih warna Hai bebas ya Hai lalu pilih Oke sekarang kita coba Hai tinggi badan salah 51 nah disini yang tinggi badan salah 51 akan Hai terpilih ya ditampilkan dengan background warna kuning dengan font berwarna picau Hai coba lagi 153 Hai cat tus 50 Hai dengan conditional formatting ini kalian juga bisa membuat border tabel secara otomatis misalnya ya sini nomor hai 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 nis nama Hai tinggi badan Hai sentimeter N1 N001 Alvan 153 2 tambah satu lagi Bandi N002 Bandi 150 dan kita rapikan dulu Hai ngapi ini bukan ada yang manual ada yang cepat cari cepatnya itu tinggal kalian pilih yang disini ya segitiga ini kalian klik nah jika ada sudah anda ini kalian klik dua kali nah maka di sini kolomnya panjang kolom akan mengikuti panjang data yang ada pada sel Hai di sini bisa biasanya kalau ingin membuat border kita blok dulu ya kita blok datanya lalu kita pilih border Hai nah itu secara manual nah dengan kondisional formatting kalian bisa membuat border tabel secara otomatis Hai nah disini kita blok dulu ya Hai kontrol shift kanan bawah kalian pilih kondisional formatting nah disini kalian pilih new rule kalian pilih yang use formula lalu disini kita masukkan formulanya ya sama dengan kalian pilih yang nih J1 kalian hapus dollar yang di tengah karena kita akan kunci by kolom ya dolarnya di depan kurang dari lebih dari tanda kutip 2 tanda kutip 2 Hai di sini kalian pilih format Hai kalian pilih outline Hai lalu oke Hai dan oke nah disini langsung muncul ya muncul border tabel secara otomatis kita rapikan lagi ya coba disini kita masukkan satu Hai dia akan otomatis muncul ya pada tabelnya tidak perlu kita blok tidak perlu kita pilih border kita memasukkan hai 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 lalu kita coba dua nah dia akan muncul lagi ya hingga empat dan seterusnya jadi kelebihannya selama kita tidak ngikut data maka disini kita tetap akan kosong ia akan muncul saat kita input data maka akan muncul secara otomatis itu kelebihan nya ya Hai nah selanjutnya di sini Hai jika kita pilih salisi Alvan ya nah disini sama seperti sebelumnya muncul cuma ada bedanya di sini di sini akan muncul akan muncul Hai data dari Alvan ini ya di sini ada nih setanggal lahir tinggi badan berat badan Ayo kita pilih citra misalnya nah ini ya Hai akan muncul di sini baik data dari citra dari nih setanggal lahir tinggi badan berat badan ya Nah data dari kolom yang ada di sini diambil dari data siswa yang ada pada kolom yang ada di sini ya Hai nah lalu caranya bagaimana Hai yang disini saya menggunakan formula dari rumus film up dan juga kombinasi dari indeks dan juga match nah caranya tutorialnya bisa kalian lihat di video saya selanjutnya maka teman-teman harus mengikuti video saya selanjutnya bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar kalian dapat menerima notifikasi baru setiap saya mengupload video oke teman-teman sekian dulu video tutorial kali ini conditional formatting dengan visual data dan juga membuat border tabel secara otomatis semoga bisa bermanfaat sampai jumpa di video tutorial berikutnya oke teman-teman see you next time selamat menikmati